Dari Sabang sampai Merauke, tiap-tiap daerah di Indonesia pasti punya kuliner khasnya masing-masing. Cita rasanya yang lejat membuat kuliner atau makanan khas Indonesia terkenal hingga penjuru dunia. Tapi tau gak teman-teman, ada makanan dengan nama aneh tapi memiliki rasa yang enak lho. Kerupuk miskin Kerupuk miskin atau kerupuk melarat ini konon awalnya berasal dari Cirebon. Disebut miskin karena teknik menggoreng kerupuk ini tidak menggunakan minyak untuk menggorengnya, tetapi dimasak dengan pasir yang telah dibersihkan terlebih dahulu. Ada juga yang memadukan kerupuk ini dengan menyantap bersama sambal asam pedas. Biasanya kerupuk ini berwarna merah muda dan putih, rasanya gurih dan kersnya sangat khas. Singkong Bajingan Berbahan dasar singkong dan dimasak menggunakan gula jawa dan santan, singkong bajingan disajikan dengan kuah manis yang kental. Disebut bajingan karena penyajian singkong yang tidak dipotong terlebih dahulu, sehingga bentuknya mirip dengan bajing rebus. Singkong bajingan punya rasa yang gurih dan manis. Ada juga rasa legit saat digigit khas ketela saat di dalam bulut. Kue Cubit Kue cubit populer di Jakarta. Umumnya, kue cubit berukuran 4 cm. Dinamakan cubit karena teknik pengangkatan kue saat matang menggunakan capik makanan. Seiring perkembangan, kue cubit sekarang divariasikan dengan aneka warna. Kupi, kuning, coklat, dan hijau. Toping di atasnya juga beragam, mulai dari taburan meses, keju, kacang, hingga kisnis. Sate Kere Sate Kere merupakan kudapan khas Solo. Jika diartikan dalam bahasa Jawa, kere artinya melarat atau miskin. Bahan dasar sate ini berasal dari tempe gambus, yakni tempe yang terbuat dari ampas tamu dan tetap dilengkapi bumbu kacang seperti sate pada umumnya. Nasi Kentut Nasi Kentut merupakan makanan khas Medan yang dimasak dengan daun kentut atau biasa dikenal orang Jawa dengan nama daun kesembukan. Meskipun daun ini berbau tidak sedap seperti kentut manusia, tetapi daun ini banyak asiatnya lho. Enam, nasi kentut juga memiliki cita rasa yang enak dan tidak berbau. Terima kasih telah menonton!